Pemirsa aksi balapan liar usai sahur dibubarkan aparat kepolisian di kota Cimahi pada Sabtu pagi. Puluhan pelanggar yang didominasi remaja tersebut kocer kacir kabur bahkan terjatuh saat dihadang aparat. Puluhan remaja pengendara sepeda motor yang tengah melakukan balapan liar di jalan marga asis Cipatik kota Cimahi langsung kocer kacir begitu mengetahui keberadaan dan dihadang petugas kepolisian. Petugas saat lantas Pore Cimahi terlihat melakukan penyekatan di beberapa titik yang menjadi arena balapan liar oleh para puluhan remaja tersebut. Tayal mereka yang panik langsung terjatuh bersama kendaraan sepeda motornya saat menghindar hadangan oleh aparat kepolisian. Bahkan beberapa di antaranya rela meninggalkan sepeda motor dan kemudian kabur masuk ke gang pemukiman warga. Sementara pengendara lainnya kabur menghindari aparat lewat jalan sempit. Aksi balapan liar tersebut memang sudah meresahkan warga sekitar. Apalagi arena yang dijadikan balapan liar adalah akses jalan umum yang dilintasi masyarakat sehingga membahayakan keselamatan. Selain itu suara keras kenal pot bising saat aksi balapan liar juga membuat kekusuan warga menjalankan ibadah puasa terganggu. Apalagi balapan liar kerap dilakukan setelah sahur atau waktu sholat subuh hingga pukul 6 atau 7 pagi. Mereka yang kedapatan melakukan balapan liar kemudian diperiksa dan dilakukan tindak penilangan oleh aparat. Terdapat 15 orang pelanggar yang tengah melakukan aksi balap liar diamankan aparat. Selanjutnya Cuma kalau masyarakat kan nggak bisa apa-apa. Harapannya kayak gini lah, tiap hari ada. Kenal pot, biar pun di jalan, tapi kalau dekat rumah kan nggak neng. Berisi kan kenal potnya gitu. Ya, pinginnya yang biasa kenal potnya, jangan yang itu. Biar nggak berisi sama tetangga, sama yang di masjid lagi. Baca Al-Fur'ah, Nafal. Apa kegiatan ini Pak setiap bulan Ramadan atau? Ya, setiap bulan Ramadan. Kalau itu dari mana aja Pak? Tahu nggak Pak? Dari mana-mana ya? Iya, di mana-mana. Kalau Bapak sebagai wakil? Ini nggak ada. Setiap subuh Pak? Iya, setiap subuh. Adanya balapan liar di Marga Asi, kita amankan satu kendaraan dengan kondisi yang kurang, tidak layak pakai. Dengan kondisi rem belakang tidak ada dan untuk yang lainnya juga tidak ada nempel dan motor tersebut kita sita dengan dilaksanakan penilangan. Selama bulan puasa, ada beberapa titik yang menjadi arena balapan liar di wilayah hukum Pores Cimahi dan salah satunya Marga Asih tepatnya berada di Taman Kopo Indah Rahayu atau tepat berada di exit tol Marga Asih. Polisi akan bertindak tegas kepada pelanggar yang melakukan balapan liar karena mengganggu aktivitas warga.